hai oke ini l4x saya iseng-iseng aja lagi nunggu customer jadi ini l4x atau goal runway lah ya sama soalnya dia kan tipenya 4k cuman yang goal runway versinya xml l2 chipnya ya kalau yang l4x chipnya nggak jelas karena harganya bervariasi ya murah dari yang Ori sampai KW kita nggak bisa bedakan nah ini iseng aja kemarin kan di video saya sebelumnya saya sudah coba pakai drivernya satu dipakai empat chip Nah sekarang adalah dua dua chip satu driver dua chip satu driver jadi kita pakai dua nah ini jangan nanya saya drivernya beli dimana karena ini adalah bekas LED bekas LED bekas LED bekas LED saya copot Ayo kita coba install di Hai eh go runway ya kemarin pakai satu luksnya kalau nggak salah sekitar 9000 9000 hampir 10.000 ya tapi masih di bawah 10.000 wattnya itu sekitar 30 watt karena driver ini memang 30 watt 30 watt Hai ya karena LED yang beginian adalah 30 watt drivernya 30 watt sekarang kita coba Hai pakai dua nih ya 70 watt tuh Hai pakai dua cuma drivernya panas banget nih perlu pendingin kemungkinan Hai kemungkinan masih taruh di luar Hai Nah kita bisa lihat luksnya ya ini posisinya adalah sama disini kalau kita makin kedekatkan kesana luksnya makin terang kalau kita jauhkan makin redup jadi kita harus istilahnya jarak harus sama kemarin saya ngukur kakinya itu di garis belakang kita ukur sekarang Hai silo banget ya terang banget ini hai 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 9000 10.000 lah ya 9500 tapi wadnya meningkat jauh nih panas sekali ini suhunya ga-kida-kida nah tuh HaiFi 253 derajat tuh ngomong-ngomong ha-i Hai pł Table Hai 56 hai 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 di 56 derajat ya Oh 60 saat ini Dia mati Kenapa? Bagus Ada sensor Suhu Dia punya driver Jadi kalau Sudah Kepanasan, overheat Set off Jadi drivernya bagus Nyalakan lagi, nyala Sebentar lagi dia Suhunya tinggi, dia cut Jadi driver XHP Ini bagus Suhu saat ini 68 Overheat dia cut Jadi ini saya iseng-iseng aja Modif dengan 2 buah driver Oke Terima kasih